Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat bergembadi channel ini Satu hari ini Tuan-tuan dan perempuan Semua sibuk tentang Rosmah Mansur yang kena penjara Ada kena penjara 10 tahun Kalau 10 tahun Maksudnya Rosmah Mansur Hanya akan keluar dari penjara pada usia dia 80 tahun 80 tahun Dah jadi nenek Nenek tua habislah Oke jadi Dan 970 juta Denda Haduh Yang membingungkan kepala saya Ialah tentang 970 juta Denda itu Rosmah Mansur nak cekau Dari mana 972 juta itu Dari mana dia mau korek 970 juta Saya pikir Kalau dia kasih Kalau dia kasih kumpul semua Dia punya Harta berharga Termasuk supindit dia Yang kena Ambil oleh polis itu Yang mahal betul itu Dulu kalau saya tak silap Amar Singh Yaitu ketua polis Ketua polis Ketua polis pula Bukan ketua polis Yang buat serbuan ke rumah itu Termasuk Baju dalam Seluar dalam Semua Dirampas Termasuk itu Semua digabung Dijual Dilelong Saya pikir Tidak sampai 970 juta Jadi Menurut Menurut Peguam DPP Gopal Sri Ram Dia kata Kalau Kalau 970 juta itu Kalau 970 juta itu Tidak dapat dibayar Gopal Sri Ram Kata Penjara Boleh ditambah 30 tahun Tuan-tuan Dan puan-puan Yang dihormati Hebat Tak hebat Amat Amat hebat 30 tahun Maksudnya Tambah 10 tahun Kalau lah 30 tahun Campur 10 tahun Dia boleh kena Berapa tahun Tuan-tuan 40 tahun Umur dia sekarang 70 Tambah 40 tahun Nah 110 tahun Dia keluar dari penjara 110 tahun Dia keluar dari penjara Lebih tua Daripada Nenek saya Yang sudah meninggal dulu Waktu itu Dia meninggal Umur dia 102 tahun Wah Jadi Rosmah Mansur Mungkin Boleh di penjara Sampai Umur dia 110 Tahun Walaubagaimanapun Tuan-tuan dan puan-puan Itu Masih lagi Belum tahu Yang pasti Soalan yang Tepat Untuk dijawab Adalah Bagaimana Rosmah Mansur Mau cari 970 juta itu Dalam Masa 10 tahun Kalau Kita kira Matematik Kalau kita kira Matematik Katakanlah 970 juta Itu Dia perlu cari Dalam masa 10 tahun Setiap tahun Dia kena cari 97 juta Mana mau cari 97 juta Rosmah Mansur Kena cari 97 juta Setiap tahun Untuk 10 tahun Sebab dia kena bayar Sebelum 10 tahun 970 juta Kalau bayar Setiap 1 tahun Pula Itu Kalau 10 tahun Jadi Setiap 1 tahun Dia kena cari 970 juta Jadi kalau Setiap hari Pula Berapa ya 97 juta Bahagi Hari 365 hari Dia kena cari 265.753 ringgit Malaysia Setiap hari Mana mau cari Mana mau cari Dia jadi artis Hollywood pun Tidak dapat cari 970 juta Itu Dalam masa 10 tahun Apalagi ya Dia mau jadi Kecuali dia jadi Perdana Menteri Balik Mungkin boleh Mana tahu Ada Raja Arab Boleh kasih derma Dia sekali lagi 2.3 bilion Najib Razak Tak bingung sangat Sebab baru 210 juta Dan 12 tahun Jadi kalau Najib Razak Kalau kita kira 210 juta Bahagi dengan 12 tahun Najib Razak Kena cari 17.500.000 17.500.000 Setiap tahun Najib Najib perlu cari Baru dia dapat Lansaikan Dalam masa 12 Tahun itu Tapi Rosmah Mansur 970 juta Tuan-tuan dan Puan-puan 970 juta Bahagi 10 tahun Dia kena cari 97 juta Itu Bukan sedikit Even Dia jadi Istri Presiden Amerika pun Belum tentu Dia boleh cari Itu Belum tentu Walaupun Dia jadi Istri Kepada Raja Arab Saudi Pun Belum tentu Dia dapat cari 970 juta Dalam masa 10 tahun Bukan sikit 97 juta Setiap Tahun Dia kena cari Jadi kalau Perbulan Pula ya Tuan-tuan dan Puan-puan 97 juta Setahun Dia perlu cari Dalam 12 bulan Setiap bulan Dia kena cari 8 juta 8 juta 83.333 Ringgit 33 33 33 33 33 Sen Macam mana Rosmah Mansur Mau cari itu Saya rasa Anak-anak Dia bergabung pun Tidak dapat cari Ini duit Anak-anak Dia bergabung pun Tidak dapat cari Ini duit Kenapa Saya rasa macam begitu Kalau mereka boleh cari 1 bilion Mereka boleh jadi Manusia paling Kaya di Malaysia Mereka boleh Tersenarai Dalam Fobes Paling Kaya Di Malaysia Tapi Bukan Bukan mudah Dan saya fikir Tidak akan dapat carilah 970 juta itu Macam mana Saya try Fikir pun Rosmah Mansur Tak akan jumpa 970 juta itu Jadi dia tidak akan dapat Untuk bayar 970 juta Kerana itu Tuan-tuan dan perempuan Menurut Gopal Siriram Kemungkinan Dia akan Kena penjara Tambahan 30 tahun Wah 30 tahun Jadi 30 Campur 10 Dia kena 40 Campur Umur dia 70 Sekarang 110 Tahun Dia akan Menjadi Manusia Paling tua Kalau masih hidup Di penjara F Kesian Betullah Istri saya pun Kesian Betul Tadi kami cakap Dengan istri saya Kami kesian Betul Rosmah Mansur Saya pun kesian Tapi ini Semua pengajaran Supaya jangan Buat lagi 100 juta Itu bukan sedikit Kalau betul Emang betul Sebab mahkamah Sudah Tetapkan Sudah memang Cakap Dia bersalah Jadi betul 100 juta Lebih Yang Rosmah Terima Itu Ketirisan Luar biasa Ketirisan Luar biasa Kesian Murid-murid Di pedalaman Sarawak Dan Nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Kita jumpa lagi Bye Bye